Intro Baik, terima kasih pemirsa namasih bersama kami dan menyaksiku yang mengangkat tema tentang pentingnya niat dalam ibadah. Dan tentu saja untuk semakin menyempurnakan pemahaman kita tentang niat di dalam ibadah, tentu saja kita patut untuk memahami tentang macam-macam niat yang akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Fahmi Salim. Silahkan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli assidqi wal wafa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak ibu sesedara hadirin hadirat jamaah masjid al muhajirin dan seluruh pemirsa damai tv1 Indonesia ku yang insya Allah senantiasa diberkahi Allah ta'ala amin. Ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Siang-siang? Alhamdulillah. Kita harus semangat. Kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah. Agar kita semua disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat rohaninya, sehat jasmaninya, sehat kantongnya. Mudah-mudahan kagak jebol gara-gara minyak goreng. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Meluruskan niat dalam segala hal itu penting. Banyak orang yang awalnya kelihatannya baik, kelihatannya tulus, kelihatannya benar lurus. Tapi kemudian karena berubah niat di tengah jalan, dia jadi rusak amalnya dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dulu seorang sahabat nabi ditunjuk oleh baginda Rasulullah SAW yang dalam hadis Bukhari disebut nama samarannya. Karena memalukan nama ini. Yaitu Ibnul Lutbiyah. Tidak disebut nama aslinya. Beliau ini diutus untuk mengambil harta zakat. Jadi kayak petugas, kayak dirjen pajak begitu ya kira-kira ya. Cuma ini dirjen zakat. Cuma bedanya dirjen zakat jaman Rasulullah sama jaman sekarang beda. Dirjen zakat jaman Rasulullah datengin rumah-rumah orang kaya. Datengin perusahaan-perusahaannya. Narik zakat karena itu wajib dan harus diambil suka atau tidak suka. Paksa atau suka, rela. Karena Allah mengatakan khudmin amwalihim sadaqah ambillah. Maka diutus seorang ini ke Bani Sulaim untuk memungut harta zakat dari orang-orang kaya di perkampungan itu. Awalnya tentu Rasulullah SAW tidak salah milih dong. Rasulullah itu orang maksum. Rasulullah itu senantiasa diberikan basirah, diberikan wahyu oleh Allah SWT. Tapi karena awalnya orang ini yang dipilih adalah orang pilihan, orang baik. Tapi di tengah jalan mungkin dia ada keliru. Lalu kemudian dia berhasil mengumpulkan harta zakat. Ada emas, ada perak, ada gandum, ada binatang ternak. Sebagai mana yang ada disebutkan dalam sunnah Nabi S.A.W. Pulang dia ke Madinah. Beberapa waktu setelah dia bertugas untuk mengambil harta zakat dari persatu perkampungan Muslim. Pulang bawa harta yang banyak. Tapi kemudian di hadapan Nabi S.A.W. mengatakan, Ya Rasulullah ini harta zakat milik negara dan ini hadiah buat saya. Dikasih sama orang kaya. Nabi S.A.W. bangga? Enggak. Nabi enggak bangga. Nabi marah dan beliau langsung bangkit berdiri mengatakan, Di depan para sahabatnya, lihatlah. Orang ini aku angkat untuk mukun zakat. Tapi kemudian dia berani mengatakan, Ini untuk Allah dan Rasulnya dan ini untuk dirinya. Karena ini hadiah katanya. Ketahuilah, kalau dia tidak diutus oleh Rasulullah S.A.W. Sebagai petugas, sebagai pejabat, Tidak mungkin dia akan diberikan hadiah oleh orang-orang kaya. Dia dapat hadiah karena dia punya mandat dan otoritas dari siapa? Dari negara. Kembalikan hadiahmu. Itu semua adalah milik Allah dan Rasulnya S.A.W. Sampai Nabi marah. Dia bilang, nanti orang kalau begini melakukan gulul, Membeda-bedakan mana hadiah pejabat, Tidak bisa membedakan dengan hadiah orang-orang biasa kayak kita. Kalau saya, Ustadz, dikasih hadiah boleh enggak? Wajar. Karena saya bukan, enggak punya jabatan apa-apa. Ibu-ibu yang enggak punya jabatan apa-apa, Dikasih hadiah senang enggak? Senang. Tapi kalau pejabat dikasih hadiah, Ada maunya di belakangnya. Betul? Kata Nabi enggak bisa begini. Nanti siapa orang yang menyembunyikan harta yang itu adalah milik Allah dan Rasulnya, Nanti dia dibangkitan di hari kiamat, Dia akan panggul semua harta yang dia sembunyikan gululnya. Apakah dia memanggul onta? Apakah dia memanggul kambing? Apakah dia memanggul sapi? Sambil binatang-binatang itu mengeluarkan suara-suara yang buruk. Na'udzubillah. Dipermalukan di hadapan Allah Ta'ala. Maka penting meluruskan ni, niat. Niat bukan hanya dalam ibadah mahdoh. Niat juga harus ada dalam setiap aktivitas sosial kita. Dalam muamalah kita. Contoh, Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini atau di rumah, Dulu waktu niat menikah berkeluarga, niatnya apa? Woy, woy, woy. Assalamualaikum. Apa niatnya? Ibadah. Artinya apa? Nikah itu ada aspek aki, akidah. Ada aspek keyakinan. Yang namanya akdun nikah, Itu sama sepadan dengan kata akidah. Dua-duanya dari kata akadah, Ya'kidu, akdun, akidatan. Artinya sama-sama ikatan yang kuat. Kalau akidah ikatan kuat kita dengan Allah Ta'ala, Kalau akad nikah itu adalah ikatan yang kuat kita dengan seorang perempuan yang dihalalkan farjinya. Karena kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang merubah seluruh aktivitas yang sebelumnya haram semuanya berubah. Jadi ha? Jadi ha? Halal. Bukan logo halal. Kalau nikah gak usah pakai logo halal ya. Insya Allah. Ini nikah ini walaupun dia masuknya bab mu'amalat, Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dia bab sendiri munakahat. Kenapa dia dikhususkan di antara bab tentang mu'amalat? Karena memang dia bukan hanya berdimensi untuk memenuhi syahwat, memenuhi keinginan sementara di dunia, tapi dia juga punya dimensi akhir. Rah, tanggung jawab di hadapan Allah. Maka di surat Al-Baqarah Allah mengatakan, ayat dua ratus dua puluh satu. Wala tangkihul musrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairun min musrikati walau a'jabatkum, wala tunkihul musrikina hatta yu'minu, wala abdun mu'minun khairun min musrikin walau a'jabakum, ula'ika yad'una ilan nar. wa'allahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih niat kita untuk ikut Allah. Kenapa? Karena Allah mengajak kita, menyeru kita, menggiring kita untuk kita masuk syur. Sementara orang-orang kafir, orang-orang musrik, mereka pasti akan mengajak kita dan anak cucu keturunan kita masuk ke dalam neraka. Makanya niat itu harus selaras dengan cara. Niatnya baik. Apa niatnya Pak Ustadz? Kita ini menikah ingin apa? Dapat sakinah mawadda wa rahmah. Betul? Arum 31 mengatakan, Wa min ayat yan khalaqakum min nafsi wa'an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Waja'ala bainakum mawadda wa rahmah. Sakinah mawadda wa rahmah. Tapi cara mewujudkan sakinah mawadda wa rahmah, bisakah pakai akal pikiran kita sendiri? Bisakah pakai syahwat kita? Bisakah kita mengikuti apa yang disebut zaman sekarang hak asasi manusia? Woy, gak bisa bos. Dalam kaedah agama itu, Al-ghayatu latubarrirul wasilah. Tujuannya bagus. Tapi tujuan bagus harus didukung oleh wasilah. Cara mewujudkan tujuan itu dengan cara yang baik, benar sesuai syariat. Gak boleh tujuannya menghalalkan segala cara. Lilwasail hukmul maqasid. Hukumnya cara itu mengikuti hukum niat. Maka kalau kita lihat, apa yang dikatakan oleh Imam Ash-Shatibi dalam bab, tentang niat dan maqasidus syariah, beliau jelas mengatakan, disini saya kutip, Saudara-saudara aku yang dirahmati Allah, Al-maqsadu syari'i min wad'i syari'ah, huwa ikhrajul mukallafi min da'iyati hawahu, hatta yakuna abdan lillahi ikhtiaran, kama huwa abdun lillahi ittiraran. Tujuan kenapa Allah menciptakan syariat ini? Supaya apa? Mengeluarkan manusia hamba Allah, dari dorongan hawa nafsunya. Sehingga apa? Dia menjadi hambanya Allah, tunduknya kepada Allah, patuhnya kepada Allah, dalam keadaan terpaksa, ataupun dalam keadaan dia mampu untuk memilih. Wallahu'alam. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang diramati Allah, dua mukadimah, yang tentu saja menjadi pengantar bagi kita, untuk lebih dalam lagi memahami tentang niat, Insya Allah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesia Aku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita.